G Rupis Nah tepuk tangan untuk G Pamungkas Ya, gue G Pamungkas Disini di Dufan Gue takut sama tiga hal Kegelapan, cepatan, amat ketinggian Dua diantaranya Ada di Hysteria Bentar lagi gue naik yang ginian nih Gue belum pernah naik Gue gak suka ke Dufan sama sekali bahkan Katanya sih ini bisa ngatasi kegugupan gue di atas panggung Moga-moga aja bener Kalau gak percuma gue naik ke ginian G Pamungkas Fansnya namanya G apa? G Rupis G Rupis Cocokan jadi fansnya Boris G Rupis Itu lu yang bikin ya gue denger-denger ya? Bukan Tapi mereka kayaknya sayang banget sama lu Mungkin karena lu ganteng? Gak ngerti Cara gini gue tanya Lu kan katanya ganteng Dateng sama personel juga dong Kayak tadi dong Ini sendirian Tenang Banji Dia gak perlu dibawain hati sama personel 6 stars Gak perlu Kenapa? Karena dia spesial malam ini Maksudnya? Hatinya udah dibawa sama seseorang Wih oh hatinya lagi sama seseorang Oh di pacarnya Pacarnya Ayo sini sini Tepuk tangan dong untuk Mrs. Pamungkas Yuk sini Oke istrinya Bapak Pamungkas ya Maaf ya yang bilang ganteng Udah ada yang punya Jadi oca bawa hatinya Di balik hatinya adalah Tema Temanya si G hari ini Dan temanya adalah Cita-cita Wih Oke terima kasih oca Langsung aja dengan tema cita-cita G Pamungkas Bismillahirrahmanirrahim Usman Ismail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara Guil Pertama-tama bentar deh Kamu datang sama siapa? Kamu gak bilang-bilang loh Kamu datang sama siapa? Jam berapa? Itu jam siapa? Kamu gak pernah bilang-bilang ke aku? Kamu sekarang datang gak bilang-bilang Ntar pergi gak bilang-bilang Giliran datang bulan Bilang-bilang Tapi sekarang gue pengen ngomongin tentang Cita-cita Gue adalah orang yang punya banyak cita-cita Salah satunya itu Udah Gue alamin Waktu masuk kuliah Cita-cita gue waktu itu adalah pacaran Iya Gue pertama pakai pacaran pas kuliah Iya Itu bukan karena gue gak laku ya Itu karena Jadi gini-gini Cowok itu Ada tipe-tipenya Dalam menghadapi cewek Yang pertama itu adalah cowok murahan Cowok murahan adalah cowok Yang kalau misalnya disentuh Eh Kok nyentuh gue sih? Sebelah sini dong Sebelah sini dong Gitu Itu cowok murahan Yang kedua itu adalah cowok dendaman Cowok dendaman itu Ketika lo sentuh Cet Eh lo nyentuh gue Balas Nah kalau gue ini cowok mahal Cowok kelas atas Kalau lo nyentuh gue Reaksi pertama yang lo liat dari gue adalah shock Cet Kalau lo nyentuh gue Gue bukan cowok murahan Bahkan kalau misalnya sentuhnya parah Gue biar nangis Itu kamu yang menyentuh gue Gue bukan cowok murahan Makanya gue susah dapet pacar Nah tapi gue akhirnya dapet pacar Waktu gue kuliah Itu pun dibantu sama temen Gue gak tau apa yang dia bilang Waktu gitu Dan setelah gue dapet pacar Gue langsung kembali Brand move on Ke cita-cita gue kedua Punya mantan Karena punya mantan itu keren men Jujur aja cowok-cowok Keren gak punya mantan banyak Ibaratnya kalau misalnya ada cewek Jalan gitu Terus ada satu temen lo gitu Yah gila itu cewek cantik banget Lo tinggal Oh Mantan gue Asik banget Tapi masalahnya ya Tapi gue gak berengsek ya Maksudnya gue pas jadian Itu gue langsung jalanin dulu Baru putus Bukan pas Kamu mau gak jadi pacar aku Mau Oh iya aku lupa Beb kayaknya kamu posesif Kita gak jadi Enggak Pacaran itu ibarat beli permen ya Kita beli Kita citipin dulu Baru dibuang Tapi karena gue sekarang Kalo denger antara cowok-cowok Gue jijik sama cowok Maksudnya bukannya dulu Gue doyan ya Kode cowoknya Ayo cowok Ayo Bukan Bukan Gue jijik sama cowok Karena apa Gue denger-dengar sekarang Cowok-cowok itu punya namanya Bro code Kode etik cowok Tau kan Ada salah satu kodenya Dia berbilang Sebagai cowok Lu gak boleh Macarin mantan temen lu Idih Kalo bagi gue Lu mau cari mantan gue Ya santai aja Gue adalah tipe orang Kalo misalnya lu macarin mantan gue Gue kayak Gimana mantan gue Enak gak Ya santai aja Karena gini nih Mantan itu Ibarat sepatu Ibarat sepatu Kadang-kadang kan sepatu gak cocok Lepas aja Karena masih banyak sepatu yang bagus di luar sana Nah masalah ada temen lu bilang Bro gue boleh nyoba sepatu lu gak Oh iya gak apa-apa Coba aja Setidaknya gue udah pernah nyoba duluan Pake kaos kakek pak kagak Gue pernah nyoba duluan Dan sekarang gue suka ngeliat gitu Di antara kumpulan cowok-cowok Banyak yang putus persahabatan Gue tanya Lu kenapa sih gak sahabatan lagi sama dia Ah dia gak ada etika bro Gak sopan Dia mancarin mantan gue Kan gue sayang sama mantan gue Sekarang jadi awkward moment Nah Ini adalah omongan dari cowok Yang gak puas sama mantannya Gak puas dia Sekarang kayak gini nih Mantan itu Ya mantan itu Ibarat sepatu lagi Gue harus tau Lu ngapain punya sepatu Lu semir-semir Lu pajak Ngapain Lu pake lah sepatunya Nah masalahnya sekarang kita ngeliat cowok-cowok itu Kan pacarannya kurang ajar ya Cowok Macarin cewek baik-baik Tapi diperlakukan sebagaimana dia itu nakal Ini kan ibarat ke sepatu lagi Lu pake sepatu pake tali Kenapa pakenya slop Ntar orang ngeliat ya Aduh itu sepatu keren Tapi kesian banget ya bro Kayak udah rusak Kesian banget Nggak jangan pake gitu Gue pake juga longgar Ya begitu ya Kesian Maaf ya sayang Tapi enggak Tapi enggak Namanya perasaan pacaran itu Pastikan ada namanya rasa sayang Rasa cinta Cinta itu udah tidak tertandingi deh Ya kayak sepatu aja Sejelek-jeleknya sepatu Sebelel-belelnya sepatu Kalau udah sayang Lu pake kemana aja Bener enggak Ya tapi pasti ada momen saatnya ya Dimana lu jalan ke mall Lu ngeliat orang-orang Itu kayaknya sepatu keren banget deh Kenapa gue pake yang ini Bro-bro pinjem bentar deh Bro-bro pinjem bentar Cuma pinjem bentar Pasti ada momen dia saat itu Tapi enggak enggak Gue sama Oca itu Pacarnya baik-baik ya Selama ini abisnya Cuma gue semir sama gue pajang doang Maka gak bakal putus Tapi ada satu cita-cita lagi Yang gue enggak sampaian Sampai sekarang Gue pengen banget jadi anggota polisi Kayaknya keren banget Sekarang polisi tugasnya ngapain coba Menjaga keamanan Menjaga ketetiban Dan membunuh penjahat-penjahat Pake atribut kayak guru SD Keren banget Ada kumis sisir Burut buncit Dan seragam kayak anak pramuka Itu keren banget gitu Nah tapi Seiring berkembangnya zaman Ada Biptu Norman Ada Biptu Saiful Polisi tugasnya nambah Ngedangdut Jadi komisar polisi zaman dulu Kok gak udah berak rumah Cepet dong Angkat tangan Angkat tangan Itu polisi zaman dulu Zaman sekarang udah beda Cepet dong Angkat tangan Tangannya disana mana Yang disana mana Angkat mang Dan kayaknya gak bakal stop disitu ya Ntar Biptu Norman Biptu Saiful Bakal negosiasi gitu Bro Kayaknya dangdut udah gak in lagi Kita ngapain ya Hiphop aja yuk Polisi hiphop keren ya Dan kok gak udah berak rumah Juga beda Cepet dong Put your hands up nigga Cepet hands up Ada lagi yang udah berak Cepet dong Angkat tanganmu Untuk Indonesia Angkat tanganmu Untuk Indonesia Nama gue Jepamungkas Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Gek Iya omindo Aku gak tau tapi bukan Gek aja Aku perhatiin Udah keempat ini ya Semuanya berubah gitu Gak seperti biasanya Termasuk Gek juga Gek yang biasanya Wom Begitu ini juga Ini langsung diangkat-angkat kayak gitu Ini sekarang gak Kamu senyum Kamu tampil prima banget Kemarin aja yang kamu sebetulnya sakit Tapi bisa tampil bagus banget Sekarang lebih lagi Dan kompor gas Gek Gek Gak tau kenapa Kayaknya biasanya Penampilan-penampilan sebelumnya Itu emosi yang lo bawain Di atas panggung itu tebel banget Act outnya juga prima Suaranya lantang Kali ini kok ngerasa agak turun Terutama dari awal ngebuka Itu satu Terus yang kedua Tadi materi yang blue nya Tadi saya sempet perhatiin beberapa penonton juga gitu Yang lahir adalah Kelemahan blue materi kan Banyak orang yang ketawanya jadi gak nyaman gitu Kayak gue boleh gak ya ngetawain ini Ini bener apa gak ya Kalau gue ketawain Jadinya begitu Di beberapa penonton Khususnya cewek-cewek gitu Overall sih sebenernya bisa jauh lebih baik Thank you Gek Oke Gek Kalau tadi Radit bilang Dika bilang kalau Cewek-cewek agak gimana Gitu mau ketawain Joe kamu Tapi gak kok aku tertawa lebar Mendengar kamu bercerita seperti itu Kamu lucu dan Menurut saya apa ya Kamu ganteng Boleh-boleh tambah sedikit Mungkin banyak yang ragu ketawa Karena diantara penonton Ada mantannya Gek juga Gue rasa sih